Bahwa foto pantai diposting oleh Jimin BTS, Jong Yein Loveless, dan Kwon Eun Bi Aichuan diambil di tempat yang sama pada hari yang sama juga. Nibulkan rumor jika keduanya tengah berpacaran. Anjang, saya Cenggudul. You're so Kim Emida. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek kaca dong ya? Dan bagaimana semua yang di dalam kelisi ke Bebek kaca? Keep fighting guys, don't give up. Nah, cinggu untuk hari ini, kita akan membahas tentang prediksi. Pasangan yang akan dipublish oleh Dispatch Part 2, cek. But way, cinggu sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama, aku mohon sama kalian, yuk bantu perekaman channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat rekomen dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, untuk hari ini kita punya 4 pasangan sekaligus ya. Nah, 2 pasangannya itu adalah pasangan aktor dan juga aktoris. Sedangkan 2 yang lainnya adalah pasangan idol. Dan tolong dicatat, ini adalah menurut opini dari netizen Korea. Dan aku disini cuma mengkapi informasi-informasi kenapa netizen Korea sampai men-shipperkan mereka atau sangat yakin bahwa mereka diberkencan. Dan langsung aja kita mulai dari pasangan yang pertama, ini adalah pasangan aktor dan juga aktris, yaitu Im Si Wan dan juga Shin Se-kyung. Nah, cinggu, sebenarnya Im Si Wan ini memulai debutnya sebagai bagian dari Boy Group ZA pada tahun 2010. Dan pada tahun 2012, ia melakukan debut aktinya melalui MBC The Moon Embracing The Sun. Dia juga menjadi bintang sebagai aktor setelah peran utamanya dalam Incomplete Light TVN dan membutangi beberapa film seperti The Attorney, One Line, dan The Merciless. Dia juga mendaftar di militer pada tahun 2017 setelah penampilan di MBC The King Loves. Dan setelah keluar, dia membutangi Strangers from the Hell dari OCN. Dan dalam drama terbarunya yang run-on, dia bersama dengan Shin Se-kyung, Sooyoung Ghost Generation, dan juga Kang Tae-oh. Dan drama ini berakhir pada tanggal 4 Februari yang lalu. Dalam run-on, Im Si Wan ini berperan sebagai Ki Soon-kyung yang membuat keputusan beran untuk meninggalkan masa lalunya yang panjang sebagai atlet pintasan dan juga lapangan. Di layar, pasangan Im Si Wan dan juga Shin Se-kyung memanfaatkan karakter mereka sebaik mungkin. Karena mereka berhasil menunjukkan jenis hubungan cinta yang rumit, namun realistis. Selain itu, mereka juga menerima banyak pujian atas kemisteri mereka dalam drama itu. Di mana Im Si Wan berkomentar, Saya senang bahwa pemirsa menikmati menonton pasangan ini. Saya membuat banyak upaya baru terkait akting melalui drama ini. Dan Se-kyung juga menerima semuanya. Berkat itu, sejak awal saya mendapatkan kepercayaan bahwa dia akan bereaksi tidak peduli apa yang saya coba. Saya puas bahwa kepercayaan kami satu sama lain ditunjukkan dalam drama. Dia lalu menambahkan, suasana di lokasi syuting bakal lebih baik karena para aktor punya usia yang sama. Se-kyung punya aura yang membuatnya sulit untuk didekati pada awalnya. Tetapi, citra itu benar-benar hancur saat kami mulai berakting bersama. Su-yong sering tenggelam dalam karakternya untuk drama. Tapi, dia masih orang yang menyenangkan yang suka dengan lelucon. Tae-oh yang menjadi pemberi energi di lokasi syuting membuat kami banyak tertawa tanpa disengaja. Dan juga setelah kalian mendengarkan bagaimana wawancara dari Si Wan mengenai aktingnya bersama dengan Se-kyung, apakah kalian juga baper? Nah, netizen Korea itu banyak yang baper. Apalagi di saat mereka melihat bagaimana kemisteri yang tercipta antara Si Wan dan juga Se-kyung. Apalagi saat di behind the scene. Mereka itu terlihat benar-benar dekat banget. Jadi, ini yang membuat banyak orang sangat mendukung pasangan yang satu ini. Dan juga mengharapkan semoga mereka berkencan di dunia yang nyata. Dan sekarang kita akan masuk ke pasangan yang kedua. Nah, pasangan yang kedua ini juga nggak kalah so sweet-nya nih, guys. Dan ini juga membuat banyak pengumar baper gitu saat menonton drama mereka yang kemarin. Siapa lagi kalau bukan Song Kang dan juga Han So-hee. Memitangi drama Korea Never Tell Us sebagai pasangan, nama Song Kang dan Han So-hee kerap menjadi bahan pembicaraan di komunitas daring Korea Selatan. Kemisri keduanya Sabra Do-Acting sukses membuat penonton baper. Tak hanya membuat penonton baper, tetapi keintiman dari Song Kang dan Han So-hee menimbulkan rumor jika keduanya tengah berpacaran. Lalu gimana sih rumor antara keduanya dapat terbentuk? Jadi, cinggung rumor kencan antara Song Kang dan juga Han So-hee. Itu ternyata berasal dari video behind the scene dalam pembuatan drama tersebut. Dalam video yang berdurasi hampir 8 menit, Song Kang dan Han So-hee terlihat intim dan juga mesra. Bahkan sebelum proses syuting dimulai. Warganet melihat jika Song Kang ini terlihat pengen menunjukkan hubungan istimewanya bersama dengan Han So-hee. Sementara Han So-hee berusaha menyembunyikannya. Warganet juga melihat bagaimana Song Kang menatap teduh Han So-hee yang semakin membuat isu pacaran mencuat. Dan tak hanya saling pamer kintiman, tetapi Song Kang juga kerap kali menunjukkan perhatian terhadap lawan menya tersebut. Dalam video bahan disini lainnya, Song Kang tampak menghatirkan Han So-hee karena beradegan sulit dan juga berbahaya. Yang menanyakan apakah Han So-hee menggunakan batalan siku untuk menghindari cedera sama lakukan syuting. Dan cinggu, bukan hanya Song Kang saja yang menunjukkan perhatiannya kepada Han So-hee, tapi Han So-hee juga menunjukkan perhatiannya kepada Song Kang. Han So-hee itu bahkan memeriksa lutut dari Song Kang dan juga memastikan apakah lututnya ini baik-baik saja. Gak ada masalah. Waduh, romantis ya. Jadi cinggu, berkat video bahan disini inilah yang membuat Song Kang dan juga Han So-hee digibahin oleh warganet dan juga menimbulkan praduga bahwa mereka ini telah berkencan. Dan isu dating antara Song Kang dan juga Han So-hee ini disambut dengan berbagai respon oleh netizen Korea. Tapi kebanyakan respon dari netizen Korea itu adalah respon yang positif dan juga kebanyakan sih ngedukung gitu pasangan yang satu ini. Ada pun komentar-komentar mereka kayak gini guys. Aku bacain ya. Song Kang 100% asli menyukaimu. Melihatnya tersenyum cerah setiap kali meraih tangan Han So-hee tidak mungkin. Ini hanya acting doang kan? Ini pertama kalinya aku bisa Song Kang tersenyum secara ini kepada lawan mainnya. Aku berpikir jika mereka menikah dan punya anak para seanak mereka pasti luar biasa. Pastinya dong Han So-hee udah cantik Song Kang udah ganteng. Dan cinggu hingga isu ini merebak baik pihak dari Han So-hee dan juga pihak dari Song Kang itu nggak speak up. Dan menurut aku juga jarang banget sih ada yang speak up tentang hal yang satu ini kecuali udah diungkapkan dari pihak di splash. Barulah kedua belah pihak akan angka suara untuk mengklarifikasi semuanya. Dan cinggu sekarang kita akan masuk ketemu membahas tentang pasangan idol ada dua juga. Untuk pasangan pertama itu adalah Ayu dan juga Ziko. Wadaw kenapa Ayu dan Ziko dapat dirumorkan dating? Nah cinggu sebelumnya kalian tahu nggak bahwa pada tanggal 7 Desember yang lalu Ayu ini menjadi topik pembicaraan hangat di komunitas online dan juga banyak yang curiga sama dia bahwa dia sebenarnya sudah menjalin hubungan dengan someone. Secara khusus orang-orang berspekulasi bahwa lagu-lagu terbaru dari Ayu adalah lagu dengan lirik dan juga melodi yang manis. Dibandingkan dulu pelantut Layla Kini lebih banyak membawakan lagu tentang cinta yang bahagia ketimbang lagu perpisahan dan juga pengakuan. Menurut salah satu pengunggah lagu Strawberry Moon yang dirilis pada bulan Oktober adalah contoh lagu yang penuh cinta. Dalam konteksnya lagu itu juga menggambarkan betapa fantastisnya dengan membandingkan apa yang terjadi di dalam diri seseorang yang sedang jatuh cinta dengan bulan besar berwarna strawberry. MV tersebut juga menunjukkan konsep Ayu yang bahagia berkencan dengan seseorang. Sebelumnya album penuh kelima Ayu yang dirilis pada bulan Maret juga berisikan banyak lagu cinta. Salah satunya adalah lagu yang flu. Ada pun beberapa lirik lagu yang menarik minat pengguna internet adalah Oh aku jatuh cinta lagi seperti orang bodoh dan aku harus menderita kenamu untuk waktu yang lama. Dan juga sebagai tanggapan atas spekulasi yang satu ini banyak kainers itu mendukung. Mendukung banget kalau Ayu ini benar-benar berkencan. Lalu kenapa nih ada netizen yang berkomentar bahwa Ayu itu berkencan dengan Ziko? Pasti dong ada penyebab. Nggak mungkin ada praduga kalau nggak ada penyebabnya. Salah satu alasannya menurut aku adalah dikarenakan kemisteri yang terjadi di antara keduanya. Dan mereka juga pernah melakukan kolaborasi bersama sih Cinggu. Tapi sebenarnya mereka ini temenan loh guys. Bukan pacaran sih. Dan hal itu juga sudah diungkapkan oleh Ziko sih. Lebih lanjut Ziko bercerita bahwa sebelum berkolaborasi untuk single soulmate mereka juga pernah berkolaborasi di tahun 2009 untuk lagu ya Marshmallow. Ziko juga mengatakan bahwa dia berpartisipasi dalam bagian rap di lagu tersebut. Sebelum dirinya melakukan debut resmi bersama dengan Block B. Dan saat dirinya ditanya seberapa dekat dia dengan Ayu dia menjawab bahwa mereka sudah mengenal satu sama lain sejak mereka masih sangat muda. Dan untuk sekarang Ziko ini kan lagi wajib militer ya. Kira-kira mungkin kalian bener nggak sih Ziko ini pacaran sama Ayu? Kalau mungkin kalian bener langsung aja komen di kolom komentar. Oke? Dan cinggu sekarang kita akan masuk ke pasangan yang keempat atau pasangan yang terakhir. Ini juga dari Idol yaitu Jimin dan juga ex-member dari Loblis yang bernama Chong Yein. Seperti yang kalian tahu bahwa dalam secara di-spatch hingga sekarang belum ada member dari BTS yang dikabarkan berkencan dengan siapapun. Memang sudah banyak banget nih para penggemar yang menciperkan member BTS dengan ini. Dan juga banyak yang curiga bahwa member BTS berkencan dengan yang ini. Tapi hingga sekarang belum ada laporan dari media yang menyatakan bahwa member BTS itu sudah berkencan ataupun menjalin hubungan dengan seseorang. Belum ada sama sekali. Dan mengenai hal ini banyak orang juga bertanya-tanya apakah BTS memang tidak berkencan atau apakah disini ada something gitu. Banyak yang menduga atau banyak yang berkata bahwa jika seandainya ada berita kencan dari BTS atau di-spatch itu sudah mempublish tentang hubungan dari member BTS dengan idol yang lain mungkin ataupun dengan someone itu akan memberikan kehebohan yang benar-benar besar banget di industri musik K-pop. Dan juga gak hanya memberikan kehebohan saja tapi ini juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian Korea. Karena seperti yang kalian tahu bahwa BTS juga ikut andil dalam memberikan pertumbuhan ekonomi terhadap negara tersebut. Coba deh kalian pikir lagi guys bagaimana nih dengan apa yang terjadi pada geng 97 lain. Dalam geng 97 lain itu juga heboh banget loh. Dan di sana ada juga salah satu member dari BTS yaitu Jungkook. Dan kalian itu pasti tahu bahwa dispercayalah yang membeberkan tentang apa yang terjadi sama geng 97 lain pada saat itu. Nah dari hal ini coba deh kalian pikir-pikir lagi apakah kalian itu yakin bahwa dispercayalah ini memang menyimpan rahasia-rahasia dari para idol. Terutama menyimpan rahasia dari para member BTS. Karena kalau kita pikir-pikir jika mereka tahu something tentang BTS mereka kan akan mewakilkan keuntungan yang banyak. Apalagi pas saat dispatch tahu tentang apa yang terjadi sama Jungkook dan juga gengnya yang lain mereka langsung publish. Dan itu juga memberikan kebunan yang bener-bener besar banget di industri musik K-pop. Dan yups meskipun hingga sekarang memang belum ada kabar yang mengatakan member BTS menjalani hubungan dating. Namun penggemar juga menunjukkan kecurigaan terhadap beberapa member. Salah satunya adalah Jimin dan juga ex-member dari Loblis Jong Ye-in. Beberapa waktu yang lalu terjadi perdebatan di berbagai komunitas online bahwa foto pantai yang diposting oleh Jimin BTS Jong Ye-in Loblis dan Kwon Eun-bi H1 diambil di tempat yang sama pada hari yang sama juga. Jimin sendiri memposting di SNS-nya pada tanggal 26 November 2021. Dan untuk caption dia menuliskan saya pergi melihat laut karena saya ingin melihatnya. Dan 3 hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Kwon Eun-bi juga memposting foto di pantai. Tak hanya itu saja banyak pengguna Twitter mengaku melihat penampilan dari Kwon Eun-bi dan juga Jong Ye-in saat datang ke bandara di Amerika Serikat untuk melihat BTS. Beberapa orang juga berpendapat bahwa ketiganya pergi ke pantai bersama di Amerika Serikat. Itu sebabnya foto ini posting oleh Jimin dan Eun-bi memiliki awan dengan bentuk yang sama. Selain itu fakta bahwa Kwon Eun-bi dan Jong Ye-in pergi ke Amerika Serikat tanpa manajer meskipun tidak punya jadwal di luar negeri juga diduga sebagai petunjuk dari Lobstagram. Nah cinggu bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini apakah kalian juga sangat mencurigai Jimin dan Jong Ye-in atau kalian curigani sama Jimin dan juga Eun-bi-nya langsung saya sampaikan opini kalian di kolom komentar. Nah cinggu sekian aja untuk hari ini ya aku mau maaf kalau ada kesalahan di dalam ucapan sehingga tinggalkan yang sebagainya I'm sorry dan mungkin ada kesalahan informasi jangan sungkan-sungkan untuk reaksi aku dengan cara komen di bawah See you next time di video berikutnya Thanks for watching Anjong Kau sahamida Goodbye